Safari Ramadhan Bupati Karimun ke Masjid Hijir Ismail, Islamic Center Kundur Berpedomanlah pada Al-Hur'an, Sabtu, 8 April 2023 Warta Kepri, Iko, Raimi, Karimun, rombongan Safari Ramadhan Bupati Karimun memasuki malam ke-18 Ramadan 1444 Hijriah dengan menyambangi Masjid Hijir Ismail, Islamic Center Kundur, Sabtu, 8 April 2023 Bupati Karimun Al-Nur Rafiq pada kesempatan tersebut mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun agar selalu menjadikan Al-Hur'an sebagai pedoman hidup Dengan adanya Tepeki, DTA, dan Pompes serta Rumah Tafid diharapkan agar mampu mencetak generasi Qur'ani, Pinta Bupati Rumah Tafid, Tekeki, Tepeki, dan DTA tersebut merupakan tempat para generasi penerus untuk belajar agar lebih memahami dan mencintai Al-Hur'an, B berbupati Dengan adanya Rumah Tafid Al-Hur'an tersebut, khususnya di Kundur Bupati berharap agar dapat memiliki generasi muda Qur'ani yang dapat membuka nur ilahi Guna mempersiapkan generasi yang Qur'ani sekaligus generasi yang berkualitas Dan hal ini tentunya tidak dapat ditawar-tawar lagi, mutlak Sehingga kata Bupati terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan berlandaskan iman dan takwa Sangat membantu dalam mempersiapkan sumber daya manusia, SDM, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paparnya Pembentukan SDM yang unggul perkembangannya, menurut Bupati tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat Karena hal tersebut merupakan sebuah investasi jangka panjang yang sangat berguna Pada kesempatan tersebut, Bupati Karimun menyalurkan bantuan berupa paket simbako kepada fakir miskin dan uang pembinaan kepada pengurus pondok pesantren serta masjid Laporan Aziz Maulana, Warta Kepribiro Karimun Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton